Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya Nah, kali ini merupakan hari yang sama ketika kereta pilogawa nabrak mobil dan meminta lokomotif penolong dari Jember Nah, ini kereta pilogawangi membawa lokomotif penolongnya dari Jember ke Probolinggo Jadi, kereta pilogawangi ini double traksi dari Jember ke Probolinggo Nah, di stasiun Probolinggo ini kereta pilogawangi terjadi langsiran dan pencopotan lokomotif penolong untuk kereta pilogawa yang videonya seperti ini Oke, saya di 194 di barat stasiun Probolinggo Itu dia, sedang berhenti di jalur 2 kereta pilogawangi dan jalur 3 logawa Persiapan langsiran, teman-teman Lokomotif yang depan dicopot dan dilangsir ke jalur 1 Kemudian dirangkaikan ke rangkaian logawa di ujung sana Di ujung lokomotif Mari kita tunggu langsirannya CC20314 Oke, teman-teman Lokomotif Nah, semuanya 35 Lokomotif maju ke sini Lokomotifnya ini tinggal copot saja ya Karena lokomotif penolong ada di posisi depan Jadi, tinggal copot lokomotif saja langsung maju Nah, itu Lokomotif yang belakang masih tetap di rangkaian Probolongi Yang ke depan cuma lokomotif penolong Oke Oke, mundur Oke, sudah mundur ke jalur 1 Dan nantinya lokomotif ini akan dilangsir ke jalur 3 Ditempelkan ke rangkaian logawa Dan setelah ini Keretapi Probolongi melanjutkan perjalanan ke Surabaya-Gubeng Dengan satu lokomotif saja Lokomotif yang belakang Yaitu CC201-107 Di Penduk, Cipinang Mantap lor Oke, sudah berangkat keretapi Probolongi Mari kita saksikan Lambat 10 Berjalan perangkat Berjalan perlahan karena masih cek rem Berjalan perangkat 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 oke perahu wangi sudah berangkat saya akan pindah lagi ke timur stasiun untuk merekam keperangkatan logawa yang double traksi nah ini setelah kereta api perahu wangi berangkat saat itu saya masih di BCL 194 nah itu terlihat kereta api perahu wangi berhenti di jauh sana waktu itu saya lihat rangkaian belakangnya berhenti dan saya langsung kejar nih teman-teman ke tempat kereta api perahu wangi berhenti dekat banget ini ya mungkin sekitar 150 meter setelah berangkat dari stasiun provolingo oke teman-teman perahu wangi berhenti lagi setelah berangkat entah ada apa ini berhenti lagi waduh guys berhenti setelah pas berangkat provolingo ini berhenti lagi teman-teman disana itu masih sinyal masuk wah ada apa ini eh apa ini eh berhenti lagi teman-teman waduh guys pagi teman-teman berhenti teman-teman berhenti entah mundur lagi apa lanjut ya berhenti nih iya ini berhenti teman-teman kayaknya remnya yang bermasalah kayaknya loh ya ini berhenti di dekat sinyal masuk masih di dekat banget nih dekat dengan stasiun baru lepas langsung berhenti waduh ada apa ini guys dugaan saya sih ini masalah pengereman ya karena tadi terjadi langsiran pencopotan lokomotif penolong menurut saya sih ini kayaknya gangguan rem jadi kereta api itu kan ada dua jenis rem yaitu rem lokomotif dan rem rangkaian mungkin ini yang berfungsi hanya rem lokomotif saja sedangkan rem rangkaian tidak berfungsi atau mungkin remnya ini mengikat teman-teman jadi keretanya ngerem terus jadi keretanya terpaksa berhenti lagi untuk ngecek rem bisa didengar mas ini sepertinya sedang melakukan pengereman ini suaranya seperti ini ada apa ini teman-teman waduh masih berhenti nih sudah berapa menit ini berhenti nih waduh ada yang bermasalah ya masih berhenti entah kenapa kayaknya masih koordinasi nih masinisnya masih koordinasi dengan stasiun atau dengan yang lain lah saya juga kurang tahu saya juga kurang tahu masalahnya seperti apa mungkin karena tadi habis lepas lokomotif jadi ada masalah teman-teman saya kurang tahu ini teman-teman masih berhenti beberapa menit nih hampir 5 menit berhenti di sini masih berhenti entah masalahnya apa saya ada enak mau tanya ke masinisnya takutnya masinisnya masih sibuk di dalam untuk koordinasi mari kita lihat lihat saja di sini berhenti di lintas setelah stasiun ini sedang koordinasi sepertinya teman-teman entah ada apa dan polsusnya turun polsuska turun entah ada apa ini saya benar-benar kurang tahu mau tanya sungkan sepertinya lagi sibuk semua ini kronya berhenti teman-teman entah ada apa ya teknisi ya oke teman-teman ada teknisi datang dari stasiun lari entah lari entah naik motor ya ini lari masuk ke dalam lokomotif teknisi dari stasiun propolinggo wah ada apa ini teman-teman wah kok bisa berhenti oke baru saja semuanya 35 teman-teman entah sudah beres atau belum mari kita lihat semuanya 35 panjang barusan oke jalan kembali sepertinya sudah beres sepertinya sudah beres oke sudah berangkat oh masih dicoba kayaknya oh masih ingat tes masih dicoba ini berhenti lagi kayaknya sudah beres deh sudah normal oke 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 935 sudah aman berangkat oke ini sudah aman lanjut semoga saja tidak ada masalah lagi dan bisa langsung los ke Surabaya oke oke sudah mulai throttle sudah mulai cepat wih hopong alhamdulillah teman-teman dan ya sudah berangkat semoga saja selamat sampai tujuan tidak ada kendala sekian video kali ini terima kasih yang sudah menonton jangan lupa like komen share dan subscribe nyalakan juga loncengnya untuk update video-video terbaru dari channel youtube ini jangan lupa tonton video lainnya dan sampai jumpa di video selanjutnya terima kasih